musik 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 saya sendiri menariknya kenapa judulnya ini dan lebih menariknya lagi karena sebelum pameran ini officially dibuka gitu ya, saya sudah mendengar bahwa ini logo yang lebih dasar daripada but it's true, saya dengar sendiri ini sebenarnya ini kok ini banget keren oke mohon lo lupalah baik, terima kasih oh iya, saya lupa ini satu kurator berapa ya waktunya saya lupa tanya perlaku atau fleksibel fleksibel saja ya oke mohon lo lupa lah Terima kasih 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 Itu sebagai desainer itu, psikologi saya secara tidak langsung ketika saya berkarya, itu selalu dibawa banyak-banyak ekspetasi orang. Karena desainer mungkin terbiasa dengan masalahnya secara eksternal, bukan internal. Nah, setelah saya masuk di Pasca Serjana Isi, disana saya baru pertama kali bertanya dengan banyak seniman. Jadi saya tertarik dengan cara memikirnya para seniman teman-teman saya di Pasca Serjana. Mereka itu lebih bisa ketika membuat karya itu bebas berekspresi diri gitu loh, tentang apa sih pemikirannya dan menghasilkan suatu karya dari rasa dari dalam hatinya gitu loh. Ketika saya mencoba itu, itu ternyata ada gejolak tersendiri gitu loh. Ketika saya mulai berkarya, saya selalu dibayang-bayangin dengan ekspetasi orang lagi gitu loh. Nah, mungkin saya pengen minta saran atau mungkin bagaimana sebaiknya saya yang pengen mencoba lintas disiplin juga, cara berpikir seorang seniman itu seperti apa gitu. Jadi, dari yang biasanya saya selalu dibayangin dengan ekspetasi orang dalam berkarya, bagaimana saya bisa peng untuk berkarya dari dalam diri saya sendiri gitu loh. Kayak, karya itu bisa jujur dari diri saya gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bodi. Kayaknya paling cocok, Pak Asma. Semban, international. Terima kasih. Ya, ini pertama-tama saya mau bagi dulu antara yang contemporary art dengan yang applied, yang desainnya. Tentu saja desain itu para makernya jelas ya, itu kan ada service ya terhadap klien gitu. Tapi seniman juga ada kliennya sebetulnya. Nah, kliennya seniman terserah seniman sebetulnya. Jadi, ada sepuluh seniman, ada sepuluh intensi yang berbeda. Kalau ada sepuluh desainer grafis, kliennya itu kurang lebih misalnya Pertamina, akan ada parameter atau intensi yang sama gitu. Nah, sebetulnya aspek psikologis ini kan yang penting. Jadi, kalau kita bicara senilpa modern, pasti ada keywordnya itu set expression. Itu di romantisism, ya, ke-18. Itu yang berbeda sebetulnya mengguburkan tesisnya akademisme barat. Itu juga yang tadi saya sebut menghilangkan relevansinya sekolah seni. Karena setiap seniman itu harus set expression mencari originalitasnya. Itu kan bagaimana di sekolahan. Nah, jadi kalau Mbak Monika jadi seniman, itu ada yang namanya kontek. Pertama, misalnya kalau lihat di pameran kita, itu ada karya-karya yang disebutnya mediumnya itu afirmatif. Lukisan juga nggak bisa dijelaskan, nggak pasti karya seni. Patung karya seni. Framemaking juga karya seni. Dia seniman mengafirmasi sesuatu yang sudah dikenali sebagai karya seni. Artinya yang kemudian penting kontennya dan dayanya. Nah, misalnya kemarin gini, ada obrolan sama Aoi. Kenapa sih seniman-seniman yang realis itu, realisme diago, tapi kok nggak terlalu disambut di barat pun ya. Kemudian realismenya gila. Realisme fotografi itu selalu karyang dengan karya-karya yang lebih ekspresi. Lebih ekspresi, karena itu lebih, lebih, apa ya, punya originalitas, punya otentisitas, punya kebedaan. Misalnya, lihat aja karyanya Icu Christin. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara seni rupa modern juga akan berkaitan dengan salah satunya, selain self-expresion itu, subconscious. Yang prudien itulah, prudien itu kan dekat banget dengan kemudian prinsip-prinsip seni rupa modern. Bagaimana hal-hal yang sifatnya internal itu dikeluarkan oleh seniman. Atau kita bicara surrealisme. Bagaimana hal-hal yang kemudian tidak real itu bisa dikeluarkan. Itu bukan hal yang mudah. Justru seni itu kan, apa ya, siapapun seniman, cuman yang problem itu kan bukan gini. Di seni rupa kontemporan itu gini. Untuk mendapatkan pengakuan bahwa itu karya seni rupa kontemporan, gampang banget. Siapapun buat karya, ngaku ya itu seni rupa kontemporan oke aja. Cuman penting apa enggak. Jadi kalau seniman berkarya ada dua. Jadi ini gini, kalau ibarat itu kebanyakan seniman. Banyak sekali seniman terkenal itu tetap berkesengan. Karena apa? Karena needs-nya dia. Dia butuh mengeluarkan itu. Kalau dia enggak keluarkan ya gila. Ada yang kemudian saya mengeluarkan, tapi saya juga harus terekognisi. Jadi kalau lihat seniman di sana itu, ya banyak yang minta ampun. Ini agak berbeda dengan kalau seniman sepenuhnya profesional. Kalau saya berkarya kemudian enggak accepted by the market, saya berhenti. Itu benar-benar profesional sebetulnya. Tapi banyak seniman sebetulnya enggak terkenal. Yang betul berkesengan. Itu yang kalau kita ngomong katarsis atau terapi di situ. Nah yang jenis terapi dan katarsis ini juga bisa sangat terkenal sebetulnya. Bisa sangat terkenal karena kemudian sifat-sifat subconscious-nya itu menghasilkan karya-karya yang kebetulan secara visualnya memang menarik. Metodenya juga menarik. Nah jadi tergantung Pak Monika mau segera mengeluarkan atau setelah mengeluarkan pun pengen kemudian dapat apresiasi atau dapat rekognisi. Nah tinggal dicari konteksnya. Pakai medium lukis paling mudah. Nah terus kalau dalam medium lukis siapa nih yang kemudian kontennya konten pribadi, konten sosial, konten politik. Nah itu yang menjadi parameter adalah konteks. Tapi kan kalau pertanyaannya Pak Monika tadi kan gimana sih? Ya bertarya aja. Tapi kalau kemudian bertarya jadi S2, tentu saja ada parameternya. Yang tadi saya sebut konsepnya apa? Kenapa kamu pakai metode yang seperti itu? Kenapa kamu buat lukisan tapi mau lukis aja dikasih video? Boleh kan? Misalnya karya priming-nya Pak Kisna itu ada videonya. Jadi problemnya seni rupa kontemporer ya. Ini sebetulnya yang namanya demarkasi seni masih ada. Seni kontemporer ada. Nah cuma seni rupa kontemporer itu hobinya merampok. Jadi kalau ada suara, ya dirampok. Musik, musik yang dirampok jadi sonar. Tumpu yang dipakai teater dirampok jadi performer saat. Film, sinematografi dirampok jadi film art. Karena emang seni rupa kontemporer itu apa aja bisa diserap. Nah itu yang kemudian menyebabkan seolah-olah seni rupa kontemporer susah. Padahal sehingga demarkasinya terjaga. Jadi ada tapi isinya gila-gilaan macam-macam. Menjawab. Jadi itu sih, jadi kalau secara psikologis, ya emang kemudian penting banget aspek psikologis itu untuk seorang seniman dalam kaitannya. Dia berkarya seni. Jadi kan ada istilahnya psikologi seni. Ada kan? Ada apa? Gitu ya Mbak. Mereka semoga terpuaskan. Kalau terpuas, silahkan. Saya pikir Pak itu saat bakat. Available siap saat nggak Pak? Ternyata ya. Ternyata ya. Ternyata ya. Tapi ini saya diingatkan oleh Pak Inegara bahwa sayang sekali ini pertanyaan terakhir. Karena memang waktunya limited sekali, tapi tadi seperti saya sudah sampaikan, saya yakin para kuator yang ada di depan ini sangat terbuka untuk menerima diskusi ya apapun itu. Apalagi Mas Rai, yang disini juga 24 jam ya Mas Rai, bersedia berdiskusi. Oke, jadi dengan berat hati ya saya tutup untuk sesi pertama ini yaitu rincang-rincang dengan kuraton. Tapi jangan lupa, jangan beranjak dulu karena setelah ini kita semua break ya, kita akan melanjutkan dengan diskusi bersama seniman yang tentu saja saya yakin juga sangat menarik dan ya worth to listen gitu. Terima kasih sudah menonton!